Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri meminta kepada para kadernya agar tidak takut melawan segala bentuk kecurangan dalam pemilu. Ia mengatakan bahwa kecurangan dalam pemilu saat ini sudah terstruktur, sistematis dan masif atau TSM. Untuk itu, Mega berpesan kepada kader mudanya di Organisasi Sayap Taruna Merah atau TSM tidak takut sekalipun harus berhadapan dengan aparat. Hal ini disampaikan Megawati saat memberikan pengarahan di Menteng, Jakarta, Senin 28 Oktober 2024. Ia juga menyebut jika para kadernya ada yang dipenjarah, maka Mega yang akan turun membebaskannya. Sebab, kata Mega lembaga polisi merupakan lembaga yang ia buat dan memisahkannya dari ABRI. Lebih lanjut, ia mengingatkan saat ini telah memasuki era reformasi. Mega yakin tidak ada masyarakat yang ingin kembali ke masa Orde Baru. Menurutnya, salah satu tanda reformasi adalah masyarakat memiliki hak penuh untuk menentukan pilihannya di pemilu. Termasuk dengan hak bersuara untuk menyuarakan kebenaran, jadi kata Mega harus berani menyuarakan hak dan mempertahankannya. Sebelumnya, Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta menolak gugatan PDIP terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum atau KPU dalam proses penetapan Prabu Subiantu dan Gibran Raka Bumi Raka sebagai pemenang Pilpres 2024. Lalu, PDIP juga diminta membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000. Melalui kuasa hukum PDIP, Gayus Lumbun menghormati putusan dari PT UN yang menolak gugatan PDIP terhadap KPU. Meski menerima putusan, Gayus mempertanyakan sikap hakim dalam memproses perkara gugatannya dari awal sidang putusan. Sampai jumpa di video selanjutnya.